Kita sedirian, masih mendingan, naik kereta, naik keosan janda baik, kita sedirian, sedirian, tapi tanpa kereta ini terasa berat, tambah minyak, tak laju, di bawah, sabah, sabah, ya Allah, gak naik pulau romah kita, ya Allah. Jangan-jangan sendirian, jam-jam macam ditambah, tapi masuk naik ke kawasan janda baik, jam muaan, jam tinggal pagi, hujan gerimis, atau juga kawasan gerik, menuju jeli, jalan yang korna-korna itu kalau mati injil, kalau bogok di situ, saya terpikir kalau bogok saya akan pakai tutup kaca tinggal, tidak tidur saja lagi di sana, tidak terpikir untuk minta bantuan atau pertolongan. Belak, belak, jadi kalau bogok lebih teruk lagi, bogok nengeng, neng, neng, sendirian, neng, terus ada seperti ada orang letak jagu di sini. Sabar, artinya sabar. Allahuakbar, itu makhluk daripada wadah. Nah, jadi katajik saruk yang macam itu, jangan ditengok, jangan tengok kita mandu, tengok di kaca, cermin, ada dua penumpang di belakang. Tenang saja, jangan di belakang, belakang itu bapas kita. Saya dihati-hati, itu juga jalan rawak dekat kuburan jinaku, terus nantiasa kelihatan ada seperti orang menyeberang. Kita kelajuan lebih daripada 150 ke atas, boleh terjadi sesuatu yang dibuat daripada dugaan. Jangan tidur sendirian, jadi ada baru-baru di, itu ada suruh duduk di atas, bahkan ada orang. Oke, ternyata? Ternyata. Tapi setelah nak cerita, tak bilang, kamu ada orang berus gigi, tengok depan cermin, yang ternampak bukan muka dia. Dia berus gigi, cermin depan dia, tapi bukan muka dia yang lupa di situ. Setelah nak ceritakan, mulai bimbang. Nuh, anak, sejak dia cerita itu, buat anak, susah tidur. Di bawah, pilih hak bawahnya, misalnya tidur, kuji. Dulu kan kawan-kawan, anak kacau-kacau lah, nah releh aja kadang-kadang dia pegang-pegang kaki saya. Jatake salah, saya tetap saja tidur, bispikallahumah, ya wahamud. Sekarang ini ada kawan kita dari Mesir, datang. Dia mengeluh dengan kawan-kawan, saya sudah ke sini, dia mengeluh. Katanya, mereka kacau di sana. Maklul, halus tadi tuh, kacau dia di sana. Padahal, ini orang Arab, hapang Quran, dan juga guru Quran lagi. Mungkin jin Islam yang seronok dengan orang-orang tadi tuh. Dia kacau, dia pegang-pegang, baginya mungkin lengu, dia pijat-pijat, defeksi, kapal, dan lain-lain. Itu maksud hadis, jangan tidur sendirian. Maksudnya, jangan duduk di rumah yang tak ada penghuni sendirian. Macam-macam yang boleh bertanggung, akhirnya kita tak boleh tidur. Agak macam itu saja, tak akan boleh tidur kita. Rumah Terangganu, itu hanya untuk ketua pengarah. Dua, dua buah panglul pesan di College General Amidi. Kita suarankan? Pusat. Pernah ada cerita? Apa cerita diulang-ulang lagi? 15 menit. Sampai ke situ, saya merasa dihargai kotor. Tuh katanya, itu hanya untuk terlalu kehormatan. Dan panglul yang sama bentuk, sama model, dua tingkah, itu yang ditempat oleh rektornya. Jadi kita pun, tuh rumah berserangan dengan rumah rektor. Rasa seronok lah. Bebal. Dan ketika kita diberikan vila mewah macam itu. Di malam, waktu saya naik ke atasnya, rumah itu sebit, ada orang. Tak ada yang pernah duduk di situ dan semuanya tidak tahu ceritanya. Kami tidak tahu. Masa sekeluarga di situ. Laik ke atas, ke basah. Itu seperti orang mandi. Basah, bilik air mandi, tapi tidak ada yang mandi. Satu. Kedua, pada saat ini program di Dewan, atau di Tidak-Tidakulah. Sejid. Anak-anak di rumah, bersih macam-macam bunyi. Yoh, bawa. Kan anak-anak Muhammad, macam-macam. Seperti kata-kata, karena Muhammad, Abdullah, Muhammad, Sarah, masih belum lahir lagi. Masa Allah terbiasa diajak bumi-nya baca. Isim-Isim amalan. Masa Allah terbaru-raka Allah. Tapi, karena kita tidak tahu, kita boleh releg dan santai. Setelah balik, dikedah. Setelah tinggal ke tempat dan itu baru terbongkar rahasia. Memang tak pernah ada orang yang berani duduk di situ. Yang tak berani ini, yang memang kena, yang berani ini kena, tak tahu cerita. Kalau anak diberitakan macam-macam. Tapi, banyak banget duduk di rumah. Kecil daripada duduk di rumah yang banyak. Kecilnya. Jadi, betul-betul di dalam itu kuat apa? Kita mengungsi ke tempat mereka. Jadi, kita kata, jangan duduk sendirian. Jangan musafir sendirian. Kalau terjadi apa-apanya pun, kita nak bersifat dan minta pertolongan dengan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit. Ma'ala Rasulullah. S.W.T. Masa'ala tidak kata, bapak-num. Ma'ala, apabila dengan susun itu berbohol. Tadang ada angun malatuh. Maka mereka akan mencauh dalam ukuran satu mil. Karena, karena, karena bau, bosok, dan perbuatan yang dia lakukan. Mopak, mengadu dopa, berbohol. Boho, cakap, boho. Itu semuanya ada baunya. Ini air. Kristal airnya akan terhambat dan juga akan tergambung. Yang kalau pada saat kita sebut yang kotor-kotor. Sebut saja kotor-kotor dan kita pandang. Bukan dengan pandangan mata hati, tapi kita dengan menggunakan pembesar. Atau dengan, kalau namanya dengan mikroskop, atau dengan yang sejenisnya. Kristal yang ada dalam itu akan mengejut. Akan mengejut. Bahkan, air itu nanti akan cepat berubah. Berbanding kalau pada setengah itu kita sebut yang bagus-bagus. Yang elok, yang mulia. Apalagi kalau pada saat kita baca air-air. Allah, tasbih, 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 tasbih. Kristalnya semakin mantap juga, semakin cemerlah. Jadi kalau kita kaitkan ke sana, bukan satu hal yang pelik. Kalau orang yang meminum air jambian, penyakitnya boleh sembuh. Mungkin pernah mendengar, salah satu daripada warga Jepuk, atau warga Cina. Masuk Islam, benar-benar yang dapatkan PSD, kajiannya tentang air. Ya dapat, kajiannya juga dapat, dan dapat membeda-bedakan antara air yang dibacakan. Ayat-ayat Allah, Yasin, Mb. Ham. Sekitar yang seumpamanya, dengan yang kita sebut gudang-gudang hujan dan kotor. Yang lalu pun kelihatannya bunyi, tapi ternyata air itu telah ternodahi. Bismillahirrahmanirrahim, 86, 84, maka Allah mati nasihi. Orang yang merasa besar pada dirinya, jalannya, jalannya, oke. Rekmartil, Vivaldeno, itu pelatihnya Jermah, Maradona, atau pelatihnya Argentina, dan lain seperti itu. Atau Andre. Kadang-kadang, saya bingung lari-nari, dia naik ke atas. Itu dulu, saya bukan sekarang. Bukan, apakah surutan begini, nonton, kustindah, dulu-dulu. Kata Haji Salom, zaman jahiliah dulu. Nama-nama Rekmartil, Vivaldeno, Loria, siapa, 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 siapa. Riva, 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 riva. Ada satu Rekmartil, kalau pada saatnya sudah tumbang pun, kalau seadanya ada penggobannya. Mena giri, sama juga dengan Ravogen, kalau pada itu sudah hampir dipang, pingsan. Ravogen, Ravogen, Ravogen. Kata syaitannya seperti brosli juga. Kalau sudah mengiop macam itu. Musuh seperti apapun, besarnya dalam pelen. Nah kalah, tumbang dengan dia. Dia tidak pernah kalah. Selalu yang menang. Sampai ke hujung pelen. Jangan harap dengan kita, kalau kita menonton pelen-pelen mana saja. Baik dengan broslinya, jahkisahnya. Mesti mereka yang menang. Rimbunya, mesti orang yang menang. Ya, ya. Tentang benar-benar sejarahnya, pendekatnya yang mati. Kembali kepada hadis atau dengan cerita yang kita hubungkan di sini. Tentang benar-benar seorang yang merasa besar dengan penampilannya. Sombong dengan kehadirannya. Awis tawa. Angkuh pada masa perjalannya. Nabi kita bersabda. Taki Allah wa ta'ala wa alaihi wa ta'ala. Dia berjumpa Allah pada ketika padani. Pada saat Allah mengurangkan dan mengguncinya. Kenapa? Sifat-sifat keangkuhan. Kesonggungan. Kebesaran itu adalah sifat Allah jadal wa ala. Kebesaran itu adalah selendangku. Keangkuhan itu adalah selimutku. Maka satu. Maka sesiapa saja yang mengambil salah satu daripada dua sifat tersebut. Aku akan membinasakannya. Dua, tiga hadis akhir. Alhamdulillah 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 Bahwa Allah pada saat Nabi kita berputar di segi lingkaran badan selaya mengucapkan Maafnya bagi alangkah aruhnya kamu Alangkah aruhnya bau kamu Alangkah besar dan mulianya kamu Alangkah besarnya kehormatanmu Nabi wa dadi Nafsu Muhammadin biadili Duti jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Lahurmatul mu'min Kemuliaan sona mu'min itu lebih besar Di sisi Allah daripada kamu Duwitnya, hartanya Dan bentuk tidak diduga yang bukan-bukan Atau tidak diduga Melainkan dengan perkara yang baik dan positif Maksud daripada di sini Perbandingan antara kemuliaan orang yang beriman dengan Kaabah Lebih mulia daripada masjid Lebih mulia daripada surau Lebih mulia daripada masnah Lebih mulia daripada mamam Bahkan pada saat kita berada di dalam masjid Menyaksikan Kaabah yang begitu Megah dan agung Tapi kita katakan Mulianya kamu Agungnya kamu Harumnya kamu Lebih sesungguhnya Jiwa raga seorang mu'min Lebih mulia daripada kamu Itu perbandingan antara kita Dengan Kaabah Tapi kita katakan Kita lebih mulia Ada setengah pertanyaan? Ada? Silah Setengah pertanyaan saja Jadi ini masalah Ilmu itu kita datangin Jika ilmunya yang datang Maka kita lihat Tepat yang kita tuju itu Apa duduk? Kalau tempat yang kita tuju itu Supama surau Supama masjid Supama majlis-majlis ilmu Memang sepatutnya lah Jadi kita sama-sama datang Datang-datang ikut dan mengunjungi Tapi bagaimana kalau pada saat dengan Yaudah itu dia akan dipenanggap di rumah-rumah Jadi kita jemput Tuh Guru Daripada seluruh situsnya Agak kurang Kurang hormat dengan Yaudah Kurang hormat dengan yang disampaikan Dan juga kurang hormat dengan yang menyampaikan Sebab pandangan Merasa lebih itu akan Ujudah Anda boleh jemput dia ke rumah Anda boleh jemput dia mengajar di rumah Anda serah anak-anak matur Seperti apa sih gak masalah Anda suruh ngajar disini, di sana Akan timbul perasaan Dari situ atau daripada Panakasih di siap semacam itulah Yang akan melenyapkan keberkatan Daripada itu Jadi sebaiknya lah Bukan tidak boleh Sebaiknya anak-anak kita yang kita suruh datang Supaya dia belajar Waktu hormat dan iklan Kepada burunya Kita kata pak Buru langsung di datang ke rumah Supaya anak senang nanti Dan Langkahnya Ada itu Dia pergi di atas Akan disaksikan oleh Semua makhluk Allah Bergi kemana disitu Kemudian disananya Dia akan belajar Beda rumah orang yang ada ilmu Dengan rumah orang yang tidak ada ilmu Jadi kalau rumah orang yang tidak ada ilmu Mungkin Ada gambar-gambar Ada benda-benda Tidak sepatunya Dilihat dan juga disaksikan Tapi pada saya datang Teman-teman itu Dia Aku Serba Sederhana Satu Mengajarkan Satu Sederhana Kemudian yang kedua Islamah akan terelak Dari pada benda-benda yang terlalu Bukan tidak boleh Tapi Berkatnya seperti itu Malam besok dimana? Di setu saat 11 Berikutnya di setu saat 11 Malam selasa Malam kamis 11 dimana? Tiga malam Kalau kita Semorang ke sini Menjemput Ke 출 Hahaha Kalian kamis Masanya Tidak ada problem Tidak ada problema Tidak ada problem Tidak ada Tapi Yang ter reap Tidak ada Eh Sehem Sehat Yang terlalu Baik Sup whale Tapi Aku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.